Jadi gini kak, aku itu anak di luar neka, aku tahu aku anak haram, ya kan? Tapi kenapa itu tante-tante aku, bibi-bibi aku pada ngatain aku? Aku anak naka, aku anak kurang hajar, anak daun kurang netik-tik. Kalau aku apa, aku tahu aku anak haram. Tapi kenapa mereka gituin aku? Hai semuanya, kembali lagi di program Curhatku. Dengarkan Curhatku. Kan kali ini beda banget ya, karena bukan cuma aku yang respon curhatan kalian, tapi juga ada... Kayak anu, jadi disini konsepnya agak sedikit uji nyali. Enggak, kita gak sedih sedih, kita bukan uji nyali disini. Oh iya, kan biasanya kalau gue yang respon itu serius. Oh gue juga serius kan? Oh serius ya? Jadi nyambung lah ya kita ya. Pasti 11-12 lah nasihat kita kan, serius banget. Oke, langsung aja kita dengerin ya. Ini kita sensor namanya. Namanya gak usah. Karena identitas dirahsiakan. Karena serius-serius banget mereka curhatnya. Berat-berat ya. Berat-berat. Yang komen Jakarta kelas gue rasanya. Kayak kita dengerin yang pertama. Kan anak kesehatan. Bisik-bisik orang Betawi lagi ngomongin orang lu. Nyantai aja namanya lagi ke sensor. Orang Betawi kalau ngomongin orang kayak gini. Iya sih itu. Oh gitu. Kayak gitu. Lu orang Betawi? Oh kok. Oke. Sehatannya kayak gitu-gitu. Aku mau diagnosa dari aku sendiri. Kalau aku tuh kanker. Karena tanda dan ujiannya itu kayak sama. Apa? Apaan sih? Gue tampar ya. Tau udah gak suara lu? Taruh, taruh. Kayak gue denger deh. Jadi kurang minjem duit loh. Tentara aku anak-anak pertama. Aku pernah membayar orang tua. Aku pernah bisa membahagiain. Sahabat-sahabat aku. Dan posisi. Jadi dia itu orang kesehatan. Lepok. Dia itu orang kesehatan. Orang kesehatan. Ini serius nih. Oh serius juga bahwa serius. Ini serius. Dia orang kesehatan. Jadi dia kan ngerti kan penyakit-penyakit. Terus dia mendiagnosa dirinya sendiri kanker. Karena ciri-cirinya sama. Tapi gak tau deh kayaknya belum deh. Iya. Aku orang SMP. SMP ini aku gak punya temen. Yang bener-bener temen. Cuman. Terus intinya dia masih kerja. Punya anak. Anak-anak SMP luang. Jadi anak-anak SMP aku tunggu dulu. Sahabat aku banget. Aku. 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 Aku sedih banget. Sampai aku gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Hah? Lu gak bisa berkata-kata nih ngapain? Rasanya hari itu teh. Aku. Pengen hati banget. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku gak punya siapa-siapa. Aku bercerita sama orang tua. Jadi dia tuh. Nggak dianggap dirinya kanker. Nggak tau cekal siapa. Tapi sebenarnya juga kayaknya belum. Menis deh. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Ternyata aku. Mereka. Membicara-bicara. Ngomong-ngomong kayak gitu. Tidak ngomong-ngomong. Tidak ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Kerjaan dimana. Mau nikah. Gini, gini. Gini. Ternyata. Pertanyaan. Pertanyaan. Bikirin. Kalau kamu itu kakar. Atau pembawa-bawa apa-apa. Kita selalu ada untuk kamu. Sedih. Aku itu itu langsung sedih. Mereka membuka pikiran aku kembali. Aku beruntung-anggap punyit. sebutkan mereka kak, tapi kenapa ya di SMK, rasanya aku gak banyak temennya, temen-temen aku tuh semuanya kayak ada bunyinya aja, gitu Jadi intinya dia itu mendiagnosa dirinya sakit kakar, terus dia mau curhat ke siapa, dan dia posisinya masih punya anak sama masih kerja Kalau menurut aku, dia diagnosa dirinya sendiri kan belum tentu bener ya, karena belum dicek rumah sakit kan, jadi mendingan cek rumah sakit sama menurut aku, tata aku kanker, terus mamanya sahabat aku kanker dan aku sering banget denger dari mereka, kanker itu bisa ngegerogotin badan kita itu pengaruhnya juga pikiran Jadi jangan sampe kepikiran banget, kalo emang belum jelas-jelas, kalo emang belum biopsi, kalo emang belum dicek bener-bener diambil darah atau apa Gak usah kepikiran banget, kayaknya gue kanker deh, kayaknya gue kanker deh, karena bisa jadi, bukan Dia gak diagnosa, jujur ya Pririk, gue gak bisa sama hal-hal yang gak make sense kayak gini Gak bisa ya? Gak bisa, apaan sih lu mau diagnosa diri sendiri? Karena dia gak kesalahan sebenernya Gue malah, entah gue benci sama *** Tapi gue gak bisa, kecualian lu bisa ke dokter Iya, jadi memang saran kita periksa ke dokter Baru tuh lu cerita, lu, oke gue kanker tapi lu bisa membahagiakan sahabat gue, keluarga gue Kalo cuma ala-ala doang itu intinya kayaknya Kalo cuma ciri-cirinya sama, menurut aku belum tentu sih, karena kanker itu kan banyak tricky, kanker itu tricky banget Dan kadang tumor aja suka di diagnosa sebagai kanker, padahal bisa jadi itu tumor jinak gitu Jadi, mendingan ke rumah sakit, periksa yang bener, di biopsi, di cek darah sama dokter yang bener Jangan nebak-nebak sendiri Karena kalo kita nebak diri kita sakit tuh Nanti malah jadi sakit beneran Walau ternyata gak sakit gitu kan Sama, jangan kepikiran sih Kalo emang bener-bener belum jelas Belum jelas beneran kanker Dan belum ketemu sama dokter Atau belum ada tindakan lanjut Mendingan jangan terlalu dipikirin Tapi tetep harus periksa sih Karena lebih baik mencegah daripada mengobati Terus kalo misalnya memang udah terdiagnosa Amit-amit jangan sampe Tapi kalo misalnya sampe ternyata kamu terdiagnosa kanker Menurut aku gak apa-apa ceritaku orang sekitar Karena yang paling penting itu kalo kita sakit dikasih semangat Dan itu bisa mengurangi juga Jangan sampe kanker itu memperoboti diri kita sendiri Dan bisa sembuh kok banyak yang survive sama kanker So buat kamu ke dokter sekarang Semoga gak kenapa-kenapa Dan semangat terus Kalo nasihat lu serius so ya Iya Gue gak ngerti ini antara berat Tapi gak penting tau Karena gak ada akuratnya Gak ada akurasinya Oke baiklah Gue pengen nanggepin Karena ya kasihan kan Segala macemnya Tapi lu diagnosa sendiri Jangan diagnosa sendiri Aku gak bisa Makanya ke dokter ya Ngerti kan bukan aku jahat Cuma sosial ku rendah kok Tinggi-tinggi Cuman ku kaya Aneh aja diagnosa sendiri Terus stress sendiri heboh sendiri Oke kita next ya Ah gede di suaranya Thutihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Nihah yang mau cek lu Gitu ngerasihihihihihihihihihihihihihihi Biat liat gua yang minta maaf deh Bikin telfon deh Jangan pegui cari nih orang Nekyuk ngondek ke temen kuan Lagi 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 Kenapa ya lu? Benci gua gitu Oh, dia DM tuh, kak, tadi aku keceplosan bilang nama aku, aku mohon jangan dikasih tau nama aku ya, kak, tuh dia udah Halo lah, pengen air loh, percanda sayang, ini yang mana? Ada nih, ambil lagi Halo kak, aku pengen curhat nih, jadi gini, aku nih udah berapat, dah dulu lagi dari aku, kelas khas, ya kelas SD lah Sekolah saja nggak apa, sekolah pengocok payung lo Aku tuh masih di CK, aku, eh, kelas 5, kelas 6 itu dari SD Dan aku yang sekarang ini, aku paling, apa namanya, kayak sedih aja dengar orang ngomong kayak gini Kayak gak pernah aku, gak pernah aku bawa perasaan aku, kayak dari SD aku gak pernah kayak bawa ke hati, kata-kata orangnya, tapi kali ini aku bawa ke hati, kak Ada sih kawan aku yang ngebela aku, Jihan, pake lah ini-ini, jadi dia ngomong gini ke aku, entah kenapa aku gak, entah apalah Dany ngomong, dia ngomong gini ke aku Ehm, Ehm, Pak Ah, elah, am, 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 kapan majunya ya lo? Ehm, kamu aja hitam apalagi, Pak, orang tua, kamu orang tua, kamu aja ninduk ke aku, mohon-mohon ke aku, itu paling sakit hati aku, kak Enggak, terus dia bilang, si yang ngatain cewe ini bilang, orang tua lo aja ninduk sama gue, emang yang ngatain ini siapa? Pokoknya dia bilang, apalagi orang tua lo, lebih hitam dong gitu kan Iya, terus dia bilang, orang tua lo aja Emang ada yang suka sama kamu, sedang coba-coba aku, mohon-mohon ke aku Ini yang pertama, kamu aja hitam apalagi, Pak, orang tua kamu, orang tua kamu aja ninduk ke aku, mohon-mohon ke aku, itu paling sakit hati aku, kak Yang kedua, dia ngomong tentang soal aku, dia ngomong gini, ah, emang ada yang suka sama kamu, sedangkan kamu aja jelek, kamu hitam, gak ada yang suka sama kamu, kayak ngerasa aku kesini gitu, kak Dan sampai saat, sampai sekarang, aku ngeliat orangnya, orang yang ngomongin aku tuh, aku paling gak suka Enggak, sumpah, kita liat orangnya dulu Eh, gue gak liat dong Enggak loh, ini enggak, enggak loh, gak hitam, gak apa juga, sebenernya Emang anak caper kali, lu lagi bocah, lu ladegin Anak TK, lu ladegin Anak SD kelas 6, ah Jadi saran dari gue, lu jangan main ojek payung Lu jangan Dan dia ngomong ke aku, kayak gitu, emm, woy foto pake lensa, apa sih foto pake lensa, dia, ini maaf kak, dia lah kaki, tapi muncungnya ini kayak perempuan, kak Nindir gue loh Dia tuh kayak logat, dia tuh kayak perempuan gitu, bukan logat ya sih, tapi kayak dia ngomong, nyeji aku tuh kayak perempuan kak, kayak cerewet aja kak Kau yang ngatain dia selama ini Agak-agak nih cowo Itu cowo tuh caper sama lu Dia demen dengan keeksotisan lu Keren kan lu Nih ya, intinya Karena kita tuh gak boleh nganggep diri kita tuh jelek sih menurut aku Iya Ini gak sumpah dari beberapa episode, ini selalu ada sih kayak gini Orang yang bilang dirinya hitam Iya, ini selalu ada Ini salahnya orang Indonesia itu, menganggap kecantikan itu putih Iya Bule Cantik itu gak? Cantik itu bisa, cantik juga hitam Jangan hitam lah, sawo mateng, sawo mateng Hitam bisa cantik, lu pita nyongol cantik Iya, iya bener Dihargai loh Sawo mateng itu, sawo mateng Itu gak sawo mateng Enggak ya Hollywood hancur Iya, iya Tapi kan bilangnya jangan hitam gitu Ya, metik Iya gak? Gapapa, dia cantik Lu bisa cantik kok Lu bisa berhasil dengan Oh, gue tau berkulit gelap Dengan berkulit gelap Maksudnya Salah banget deh, menurut Indonesia tuh Iya Makanya gue diblokkan, suntik putih, suntik putih Ngapain gue, jadi lu Gak laku, lakuan gue Bener Bener Jadi maksudnya Jangan sampai ada beauty standar sendiri gitu loh Kan beauty standar Kita kan Oh cantik, harus putih Harus tinggi Harus kurus Tibas lo Udah deh gak usah Nih, intinya lu jangan heboh Laki Ngatain lu lu ladenin Jangan ya? Laki Ngatain lu lu ladenin Iya, biasanya kalo laki Ngata-ngatain itu suka loh Iya di gemes sama lu Pengen ngelunturin aja rasanya Bicanda sayang Gak 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 Kita ketawa disini itu Bukannya karena kita gak serius sama kamu ya Tapi Aku udah sering banget menghadapi kasus kayak gini Dan nasihat aku akan selalu sama Gak boleh punya standar kecantikan sendiri Karena cantik itu relatif Cantik gak harus kulit putih Gak harus tinggi Gak harus kurus Kalo emang lingkaran lu itu gak menerima lu dengan baik Ya lu cari lingkaran lain Iya bener Yang bisa menerima lu dengan baik Iya Jadi justru temen-temen yang ngatakan Berarti temen-temen lu yang toxic Iya Jangan ditemenin Temen-temen kayak gitu Lu cari temen aja Lu begitu betah lagi lu Aduh Begitu Jadi pokoknya Gak usah lah Katain iye Mak lo dihina-hina Diberi lulur kagak lo Iya bener Dia ngatain mak lo Kalo sambil dilulurin Dasar item lo Itu gak apa-apa Dia kan gak Iya Jadi udah jangan ditemenin Intinya semua orang itu cantik Dan cantik itu gak harus dari fisik doang kok Kalo misalnya ada nih orang cantik banget mukanya Tapi kelakuan yang gak cantik Kan dia juga merugikan yang lain Iya gak sih Hashtag boongin Eh bener loh Bener 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 gue mencantang Ada nih cewe cantik banget Tapi kelakuannya nyebelit Dibeli nih Ditimpuk orang tetep Iya tetep Tetep dibully-bully juga sama kelakuannya Iya Gak jelas lo Hai Kak Prilly Jadi disini Aku mau cerita Tentang pengalaman cerita hororku Oh tetep Aku sekolah Di salah satu sekolah swasta Aku kelas 2 SMA Di sekolahku itu Jadi Ceritanya itu Awalnya itu Kak Sebelum kejadian mistis itu Sebelum kejadian mistis itu Aku gak tau itu mistis atau apa Tapi menurut aku itu mistis Jadi sebelum kejadian itu Sekolah kita ngadain pembangunan Pembangunan ruangan Jadi ruangan-ruangan lama itu Dibongkar semua Dibangun sama ruangan baru Yang Ajan tuh cerita lo Aku gak tau Jadi di depan ruangan yang mau dibangun ini Yang udah dirobohin ini Ruangannya itu Ada pohon besar banyak Tapi ada satu pohon yang besar banget Itu ditumbang Terus itu ditumbang Terus setelah itu Awalnya itu kita gak ngerasain apapun Satu sekolah gak ada tau apapun Kita gak ada Mati dong Dengan ponoku Awalnya Setelah pohon itu ditumbang Beberapa hari Kita gak ngerasain hal-hal aneh apapun kak Bener-bener gak ada hal aneh apapun Sesudah itu Tiga hari sesudah itu Kita diundang ke suatu acara Di tanah lapang gitu Di lapangan terbuka banget Itu kayak kita Kita konser kayak gitu Pokoknya kita nyanyi-nyanyi kayak gitu Nyanyi-nyanyi Seneng-seneng lah Seneng-seneng Terus Tiba-tiba Temanku Teman sekelasku Dan sebangkuku Dia itu teriak Dan pingsan Teriak dan pingsan Teriak-teriak Bener-bener teriak Iya iya Gua percaya dia teriak tau Sampai Semua orang itu nengok ke dia Terus Dia itu Teriak-teriak Dia ngomong Iya iya Gua teriakin juga Lu Kesurupan sih Kesurupan Itu kesurupan Terus dia kesurupan Dan setelah itu sadar lah Setelah itu sadar Setelah itu sadar Terus dia 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 sadar lu kesurupan Kebanyakan ini Setelah dia dia terpulang Dan setelah dia Banyak banget lagi teman-teman aku yang kesurupan Yang kesurupan Jadi kesurupannya tuh kayak nyamber-nyamber gitu Gak masal Ganti-gantian Terus singkat cerita Belum cocok Di setelah ini Di hari berikutnya Kesurupan itu juga Ada lagi Dan ini di kelas aku Jadi ada lima orang Ya udah ini Titik poinnya dimana Semua kesurupan Semua kesurupan Dan Dan Saluh teman aku yang paling kesurupan itu Dia tuh ngomong Yang dia ngomong Kalau misalnya Yang Ada Adalah Sesuatu yang marah Gara-gara Pohon depan Depan kelas Sampai di suatu hari Kak dia kesurupan Di kelas Dia nyekek dirinya sendiri Dan Dan dia ngelakuin Apa ya Dari kata orang-orang Orang gentar sih Dia ngelakuin Apa yang dilakuin Hantu itu Gimana cara hantu itu Meninggal Dia ngelakuin itu Dia ngebanting Kepalanya ke dinding Dia ngecek Pernya Dia ngomong Semua diomongin Dan Menurut aku sih Itu serem sih Kayak gitu Sampai akhirnya Kak Teman-teman aku Yang kesurupan Yang lima orang ini Dari lima orang ini Tiga orang itu Milih untuk Pindah sekolah Gitu Berat juga ya Sampai pindah Kacenernya Aku sering banget sih Ngalamin hal-hal kayak gitu Tapi aku gak Aku bingung Mau cerita ke siapa Jadi aku lebih banyak mendeng Dan ini pertama kalinya Aku Cerita sih Cerita Dan Pernah gak punya cerita orang Gak ada Mungkin menurut banyak orang Ini Gak termasuk cerita horror Tapi Menurut aku ini horror kak Karena Aku ada diantara teman-teman Aku yang kesurupan itu Aku Terima kasih setelah belomnya Kak Udah gak stop Iya sama-sama Love you too Coba tanggapan lu Prilly Aku pernah loh Kesurupan masal Di sekolah Sekolah gue Lu juga kesurupan? Enggak gue enggak Teman-teman gue kesurupan Ya terus? Terus? Ada yang bohong kan? Iya Gak tau deh Gue gak tau ya Malu gak sih Pernah kesurupan masal Sekolahan gue Malu gak sih kalau kayak gitu Enggak ya? Enggak sih Biasa aja Tapi gue tuh sampe sekarang Justru gue malas manggapin nih? Gue tuh main film horror Tapi gue gak percaya Enggak begitu yang percaya hantu banget Sampai gue akhirnya Ikutan jurnal Risa untuk kesurupan Lu kesurupan? Gue minta Oh iya gue nonton Gue minta gue kesurupan Karena gue gak percaya sama orang kesurupan Terus lu kesurupan gak sih? Gue nyurup Itu namanya nyurup Jadi kalau kesurupan itu Lu kesurupan bangun-bangun Lu gak sadar aja lu abis kesurupan Kalau nyurup itu Setannya masuk nih ke lu Terus dia Terus dia Ngegerakin semua tubuh lo Sama hati lo Hati lo itu Jadi ngerasain apa yang dia rasain Tapi otak lo masih tau itu lu Jadi yang bekerja tuh cuma otak Selain itu digerakin sama mereka Jadi pas jurnal Risa Itu otak gue masih mikir Ih ini gue nih Tapi hati gue sama tangan gue Sama mulut gue Ngerakin kan gue gitu Kalau nyurup Saking gue gak percayanya Kalau setan itu bisa masuk ke tubuh manusia Gara-gara pas SMA Pernah ada kesurupan masal Satu sekolah kesurupan Eh ada kelas satu kesurupan Gara-gara dia pengen pulang Jadi dia pura-pura kesurupan Lu gak pernah? Gara-gara gue boleh pura-pura kesurupan gak sih? Seorang tau Kan lo nonton danur 2 Nah lo contohnya tuh kesurupan Risa tuh pas disitu Gue tanggepin nih kesian perempuan Apa tanggepan lo buat dia? Tanggepan gue sih Enggak Cerita lo kan ngeheboh-heboh banget ya Gak berat-berat banget gitu Timbang ngeliat orang kesurupan Poki gak tau gue cerita kesiapnya Gua tau Gua tau orang beda-beda Gua tau ada introvert, ada extrovert Cerita lo nih bukan yang lu gak perawat Bukannya lo dikepukin orang Timbang ngeliat orang kesurupan Gak tau gue cerita kesiapnya Sabar Dicandangin lo Sabar-sabar Cerita apa buli Gua yang kadang kesurupan udah mali Gua yang capek Lu yang kesurupan gua yang capek Maaf-maaf Gua dipikiran Sabar-sabar Oke guys, emang dengarkan jurat gue kali ini akan ada 2 sisi ya Gak, bener gak? Masalahnya Lu ngeliat orang kesurupan Lu cuman liat orang kesurupan Lu cuman liat orang kesurupan Terus lu gak tau mau cerita ke siapa Akhirnya lu cerita ke Prilly Biar di-upload Makin gak ada cerita itu hidup lu ya Cerita kesurupan aja Pohon gede tumbang Sabar-sabar Besok lu bauin tumbang Sabar-sabar Tapi kalo tangkepan aku ya Aku udah pernah ngeliat orang kesurupan banyak Dan udah pernah nyurup juga gara-gara jurnal Risa Intinya sih Makhluk-makhluk ituan gak akan ganggu Kalo kita tuh gak ganggu juga Dan kalo kita pikiran positif Dia gak akan bisa masukin kita gitu loh Prilly Apa? Gak kesurupan Iya, tapi dia kan takut gitu loh Dia gak takut Dia cuman bingung Dia tuh pendem Dia mendem ngeliat orang kesurupan Dipendem Gimana sih ya? Kayak nahan Mau baca Gimana caranya? Coba lu kayak gue gitu ya Oke, coba gue ya Coba lu serius ya Oke, coba gue serius ya Lu coba jadi gue dah Coba gue serius ya Coba, coba Gua mau ngeliat kalo lu jadi gue Oke, aku serius sekarang Oke, coba ya Halo, Kak Prilly Makasih banget Kalo Kak Prilly ini Mau Mendengar Gelugus aku Jadi gini, Kak Iya Aku itu Anak diri wanita Aku tau aku anak aram Ya kan? Hmm Tapi Kenapa gitu Tante-tante aku Tau Bibi-bibi aku Pada Mengatain aku Mengatain aku Aku adalah anak darah naging yang gak bener Aku anak naka Aku anak kurang hajar Anak daun kurang dititik Karena aku apa? Aku tau Aku anak haram Tapi Tapi kenapa mereka gituin aku Aku capek Dihiniin Aku harus apa Bertindak apa Sama mereka Aku gak tau lagi tujuan aku hidup Aku gak tau Mereka Amat aku juga Dia gak peduli Sama aku Sedangkan ayah aku Pergi Eber Ini gue ngeladain ya Ini makanan gue Eber Aku harus apa Kak Supaya Aku Bisa punya tujuan hidup aku Aku gak tau Arah tujuan aku kemana Aku Kayak Udah capek gitu Udah capek banget Kenapa gitu Mau Mohon bantu aku kak Saran kakak itu apa Supaya aku Bisa Melanjutin hidup aku Supaya hidup aku itu Lebih selamat lagi Gak kayak sekarang Gini ya Kalau kamu tau faktanya Kamu anak haram Temen aku juga anak Anak yang anak haram Ya anak haram kayak ngomongnya Aku sedih Aku nangis loh Yaudah deh anak lu nikah deh Eh sumpah ya HPnya gue yang megang Pertananya bener loh Iya kan Curhat bener gitu Nih Mas lu tangan gue Tangan lu tuh Haram Ngeri gue pengen cerita ke dia Gue pengen Ngasih aspirasi gue ke dia